Gubernur Bali Iwayan Koster mengaku bakal fokus mengemenangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 yang diusung PDIP. Hal ini akan dilakukan Koster setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Bali per 5 September 2023. Koster bahkan yakin kemenangan Ganjar di Bali pada Pilpres 2024 paling tidak sama dengan angka keterpilihan Jokowi pada Pilpres 2019. Hal ini disampaikan Koster menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri acara dialog peneliti BRIN di Tabanan Bali Senin 7 Agustus 2023. Koster mengatakan upaya memenangkan Ganjar itu akan dilakukan dalam kapasitas sebagai Ketua DPD-PDIP Bali. Selain itu, Koster juga mengaku bakal beraktivitas kembali ke desa selepas melaksanakan tugas kepartaian. Hal itu dilakukan setelah tidak bertugas sebagai Gubernur Bali. Koster mengaku ia akan tetap keliling Pulau Dewata untuk melihat kondisi lapangan pasca selesai sebagai Gubernur. Di sisi lain, ia juga ditanya apakah kemungkinan memperoleh rekomendasi dari Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri sebagai calon Gubernur Bali pada Pilkada Serentak 2024. Namun ia enggan merinci soal rekomendasi dari partai untuk menjadi kandidat pada pemilihan Gubernur Bali pada 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.